400 juta tahun itu waktu yang sangat lama dan aku yakin kamu juga perangkapan bahwa spesies yang hidup saat itu kemungkinan besar sudah punah sejak lama 2 minggu yang lalu aku buat video tentang zaman devonian atau zaman ikan video yang menjelaskan bagaimana situasi waktu itu dan ada apa aja saat itu di tengah-tengah video saya sempat menyematkan bahwa ternyata ada 1 ikan perubah yang masih hidup sejak 400 juta tahun yang lalu di Indonesia dan memiliki sedikit perubahan atau evolusi yaitu ikan silakan ikan yang disebut sebagai fosil hidup karena sudah ada sejak zaman devonian sekitar 360 hingga 400 juta tahun yang lalu kenapa disebut fosil hidup dan bagaimana ikan sebesar ini masih bisa hidup sejak 400 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan dari beberapa kepunahan seperti 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus punah dan di zaman devonian akhir juga yang mana banyak spesies laut punah di zaman itu mari kita bahas lebih detail tentang sang fosil hidup ikan silakan mengenal ikan silakan silakan dengan nama ilmiah latimeria nama jenus ini dipakai untuk menghormati Masjuri Cortine latimer seorang kurator musium afrika selatan yang berperan penting dalam penemuan kembalinya ikan silakan pada tahun 38 nama silakan sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu soilos yang berarti berongga dan akanta yang berarti duri nama ini mengacu pada si ikan silakan yang memiliki rongga dan duri saat ini terdapat dua jenis spesies silakan yang masih hidup yaitu silakan Afrika dengan nama latimeria salumnai yang ditemukan di jekat pesisir timur Afrika dan silakan Indonesia dengan nama latimeria menadoensis yang ditemukan di perairan sekitar utara pulau Sulawesi ada beberapa julukan diantaranya raja laut, ikan purba, fosil hidup, dan raksasa laut dalam mengingat ukuran tubuh ikan ini hingga 2 meter ikan ini masuk ke ordo Silacantiformes merupakan ordo yang sangat tua dan langkah yang diperkirakan muncul sejak zaman devonian sekitar 400 juta tahun yang lalu buat yang belum nonton zaman devonian bisa klik di pocok kanan atas disana saya bahas cukup detail tentang zaman devonian oke kembali lagi ke ikan silakan saat ini hanya silakan dari jenis latimeria yang masih hidup sedangkan anggota lain dari ordo ini sudah punah ordo ini dulunya berisi kelompok yang sangat beragam di zaman devonian dikarenakan pada periode itu terkenal dengan zaman ikan yang berarti ada banyak spesies ikan dan tetrapoda yang merupakan kelompok vertebrata yang dapat hidup di darat dan di air pada zaman devonian selain itu ikan ini juga memiliki sisi kosmoid yang tebal dan bertulang sisi ini memiliki kekuatan dan taya tahan yang tinggi namun sisi kosmoid yang ada di silakan tidak setebal sisi kosmoid pada silakan daman purba mungkin dikarenakan karena evolusi selama ratusan juta tahun meski begitu sisik ini tetap cukup kuat untuk melindungi tubuh ikan silakan dan dapat membantu mereka berenang lebih efisien ikan silakan juga memiliki sirip lobus yang berdaging dan berotot sirip ini berbeda dengan sirip ikan lainnya yang berbentuk ipi dan tidak memiliki struktur tulang yang kuat sedangkan sirip lobus ini menyerupai tungkai vertebrata darat sirip ini juga dapat digunakan untuk berjalan di daratan terutama pada ikan yang hidup di habitat air dangkal sirip lobus juga merupakan salah satu bukti evolusi hewan dari air ke darat pada zaman devonian ikan purba yang memiliki sirip lobus ini juga berevolusi menjadi tetrapoda yaitu hewan vertebrata berkaki empat yang kemudian menjadi berbagai jenis hewan darat seperti ambibi reptil mamalia dan juga burung ikan ini biasa hidup di laut dalam pada kedalaman 180-600 meter mereka lebih menyukai air yang dingin dan gelap serta dapat hidup dengan suhu antara 14 hingga 20 derajat tapi pertanyaannya jika kebanyakan ikan pada zaman devonian banyak yang berevolusi seperti jadiam pipi atau evolusi lainnya kenapa ikan silakan selama ratusan juta tahun tidak terlihat ada perubahan dan kenapa ikan ini hanya ada di dua tempat yang saling berjauhan Sulawesi Utara dan Afrika berjarak sekitar 10.000 km penjelasan lebih detail tentang itu akan saya bahas di chapter 2 perjalanan sang fosil hidup ikan silakan merupakan ikan purba yang hidup sejak 400 juta tahun yang lalu dan diyakini telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu alasan dikira punah karena peneliti menemukan fosil ikan ini di berbagai tempat di seluruh dunia termasuk Eropa, Amerika Utara, dan Afrika para peneliti beranggapan bahwa silakan telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu karena beberapa faktor seperti fosil paling muda dari ikan ini yang ditemukan sekitar 66 juta tahun yang lalu saat itu juga terjadi kepulauan massal banyak spesies termasuk dinosaurus dan peranggapan ikan ini tidak dapat beradaptasi dan juga sempat ada celah catatan kosong tentang ikan ini di zaman paleogen sekitar 66 juta hingga 23 juta tahun yang lalu hingga akhirnya untuk pertama kali ikan ini ditemukan masih hidup yaitu pada tahun 1938 di Afrika Selatan saat itu seorang kurator museum bernama Marjorie Cortinei Latimer menerima ikan yang tidak dikenal dari seorang nelayan ia kemudian meminta ahli ikan bernama GLT Smith untuk mengidentifikasi ikan tersebut Smith terkejut saat mengetahui bahwa ikan tersebut adalah ikan selakan yang sebelumnya dianggap punah selama 66 juta tahun penemuan ini langsung menyebar dan menjadi sensasi di masa itu dan mengubah pemahaman kita tentang evolusi ikan yang akan kita bahas juga nanti jadi ditunggu aja setelah penemuan ini pada tahun 1938 selang 60 tahun yaitu di tahun 1997 selakan kedua ditemukan di Sulawesi Utara Indonesia dan pada 1998 juga ditemukan selakan ketiga di Maradotua, Sulawesi Utara penemuan ikan selakan di Sulawesi Utara ditemukan oleh seorang ahli biologi bernama Mark B. Eltman ia menemukan ikan ini di pasar ikan di Manado, Sulawesi Utara saat itu Eltman sedang melakukan penelitian ikan di Sulawesi Utara namun ternyata menemukan hal yang tak terduga di sana ikan itu memiliki sirip lokus yang menyerupai kaki dan tubuh panjang berwarna biru aku-aku dari ciri-ciri itu Eltman langsung mengenali ikan itu sebagai silakan julukan fosil hidup sendiri karena penemuan yang cukup mengejutkan waktu itu ikan yang telah ada selama 400 juta tahun dan sempat dianggap punah sejak 66 juta tahun yang lalu tapi bentuk dan ukurannya sejak 400 juta tahun yang lalu sempat dianggap tidak memiliki perubahan evolusi apapun tapi ternyata ikan silakan memiliki sedikit perubahan evolusi selama periode waktu yang sangat-sangat panjang kenapa ikan silakan tidak terlihat mengalami evolusi? itu karena ikan ini hidup di laut dalam yang mana lingkungannya relatif stabil dengan sedikit perubahan temperatur, salinitas, dan tekanan stabilitas ini memungkinkannya untuk beradaptasi dengan baik dan tidak memerlukan banyaknya perubahan evolusioner selain itu metabolisme yang lambat dan usia ada produksi yang relatif panjang membuat ikan ini cukup hidup nyaman di bawah sana ditambah lagi ikan ini juga memiliki sedikit predator di laut dalam namun penelian terbaru menunjukkan bahwa ikan ini telah mengalami beberapa evolusi meskipun tidak sedrastis ikan-ikan lain yang pertama perubahan genetik analisa DNA menunjukkan bahwa silakan telah mengalami beberapa perubahan genetik selama jutaan tahun serta evolusi adaptasi fisiologi yang artinya ikan ini telah beradaptasi dengan fisiologis untuk hidup di laut dalam seperti mata yang besar untuk melihat dalam cahaya redup dan kelembung minyak untuk membantu mereka berenang lalu kenapa ikan ini tersebar sangat jauh sekitar 10.000 km ada di Sulawesi Utara dan spesies lainnya di penua Afrika tepatnya di Afrika Selatan ada beberapa penjelasan pada zaman dulu Afrika dan Asia terhubung dalam superpenua Gondwana dan silakan mungkin telah menyebar ke seluruh Gondwana dan ikan ini juga mampu berenang secara jauh dengan bantuan arus laut konservasi lingkungan ada cerita menarik pada tahun 2018 seorang nelayan di Manado bernama Muhammad Idam secara tidak sengaja menangkap seekor telakan Idam tidak mengetahui bahwa ikan yang ia tangkap adalah spesies selakan dan langsung meluangnya ke pasar untuk dijual ikan itu kemudian dibeli oleh seorang perdagang ikan bernama Nanituwo Nanituwo mencurigai bahwa ikan itu adalah ikan selakan dan langsung melaporkannya kepada pihak perwenang petugas BKSDA Sulawesi Utara petugas BKSDA Sulawesi Utara kemudian menjemput ikan tersebut dan melepas seliarkannya kembali ke laut yang jauh dari aktivitas manusia dan memiliki habitat yang sesuai dengan habitat selakan saat itu ikan ini masih hidup namun dalam kondisi yang cukup lemah tapi apa jadinya jika dimakan? bagaimana rasanya? saya tidak menemukan adanya cerita dan artikel orang pernah memakan ikan ini tapi jika dilihat dari hasil penelitian dari gaya hidupnya dan tekstur dagingnya rasa ikan ini kemungkinan hambar karena kandungan lemak ia rendah sekitar 5% hal ini menyebabkan dagingnya terasa tidak kuri selain itu tingkat aktivitas yang rendah membuat daging ikan ini tidak banyak mengandung protein dan karena hidupnya di laut dalam dan memakan makanan yang terbatas hal ini juga menyebabkan dagingnya tidak banyak mengandung rasa penting untuk dicatat bahwa ikan selakan adalah spesies yang dilindungi karena merupakan spesies yang terancam punah lokasi habitat selakan di wilayah Sulawesi Utara juga dilindungi di Taman Nasional Kunaken, Cagar Alam Laut Teluk Manado, dan Kepulauan Togian dan beberapa spesies juga sempat ditemukan di wilayah Papua upaya lainnya dengan memberikan edukasi ke masyarakat sekitar apabila tidak sengaja menangkap ikan ini diharapkan bisa langsung melepaskannya kembali ke lautan pemerintah Sulawesi Utara juga serius dan berkomitmen untuk menjaga ikan selakan dan menjadikannya sebagai salah satu ikon kota Manado Sulawesi Utara seperti dibuatkan patung dan bahkan pernah sebagai desain event Fiesta Manado 2017 dan 2018 jadi bagaimana menurut kalian tentang fosil hidup ini? next kita bahas apa lagi? komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye